JT, J-E-T-E ya Mungkin beberapa dari kalian belum pernah dengar brand ini JT ini adalah brand lokal asli Indonesia Dimana mereka bergerak di bidang elektronik Khususnya aksesoris buat handphone atau komputer Nah, di video ini kami akan review salah satu produknya yaitu TWS Seperti apa TWSnya? Oke, sebelumnya kami mau ucapin terima kasih dulu kepada JT Indonesia yang udah ngirimin produknya Nah, ini nih contoh brand yang baik Gak hanya mau ngirimin produknya ke content creator yang udah besar aja Tapi tetep mau support ke content creator yang masih berkembang seperti kami inilah Jadi sekali lagi, shout out buat JT Indonesia Kalau mau cek-cek produk JT lainnya bisa langsung cek Instagramnya At JT Indonesia ya Oke, kita masuk ke TWSnya Ini adalah JT T5 Harga normalnya 1,2 jutaan Tapi lagi promo nih, jadi 600 ribuan aja Seperti biasa kita mulai dari desainnya dulu Untuk case-nya sih, saya rasa desainnya standar ya Bahannya plastik dengan finishing hitam doff Walaupun terkesan standar, tapi build quality-nya solid Di bagian atas ada tulisan JT Di bagian depan ada 4 lampu indikator baterai case-nya Yang mana 1 lampu itu berarti 25% Jadi kalau 1 lampu aja yang hidup, itu berarti sisa 25% Kalau 2 berarti 50% dan seterusnya Di bagian bawah ada tulisan informasinya Kemudian di bagian belakang ada port charging USB Type-C Udah kekinian lah Lalu untuk earbuds-nya ini tipenya in-ear monitor Ukurannya termasuk kecil, dipakai di telinga juga nyaman Tangkainya juga nggak terlalu panjang Pas lah pokoknya Terdapat tulisan JT dan 1 lampu indikator di tiap buds-nya Earbuds-nya kecil, agak licin juga karena ada bagian finishing-nya yang agak glossy ya Tapi ukurannya pas, masuk ke dalam daun telinga juga enak Earbuds-nya juga independen yang berarti kalian tetap bisa gunakan 1 biji aja Nggak harus dua-duanya Overall untuk desain sih ya standar menurut saya Oh iya, TWS ini udah punya rating IPX5 ya Yang berarti tahan semprotan air Jadi kalau kamu pakai pas sambil nyuci motor atau nyuci mobil juga aman Nggak usah takut kesemprot Asal jangan dipakai nyuci uang aja Untuk spesifikasi dan fiturnya Case-nya ini punya baterai sebesar 400mAh Dengan charging time dari 0-100% itu sekitar 1,5-2 jam Lalu untuk buds-nya punya baterai sebesar 40mAh Bisa bertahan 5-6 jam pemakaian Untuk nge-charge buds-nya itu dari 0-100% butuh waktu 1,5 jam Koneksinya stabil, jangkauannya juga standar sih kayak TWS pada umumnya Bisa sampai 10 meter kalau nggak ada penghalangnya Nah yang menjadi nilai lebih dari TWS ini itu Dia udah punya fitur Active Noise Cancellation atau ANC ya Ada 3 mode yaitu mode normal, mode ANC dan mode open ear Atau lebih dikenal dengan mode transparansi Untuk spek lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini Oke sekarang masuk ke bagian suaranya Seperti biasa disclaimer dulu Walaupun ini kita dikirimin sama JT Tapi hasil review yang kami berikan adalah murni berdasarkan hasil penilaian kami sendiri Kalau bagus ya dibilang bagus, kalau jelek ya dibilang jelek Oke, suara yang dihasilkan dari TWS ini saya bilang bagus Karakternya lebih menonjol ke treble-nya ya Sound clarity-nya jelas Stone staging-nya juga luas Separasi detail dari instrumennya juga bagus banget Volumenya juga cukup kenceng ya Dipake sekitar 50% aja udah berasa banget Tapi nggak pecah Nah mungkin buat kamu yang bass head Garis keras Mungkin kurang cocok ya sama TWS ini Bass-nya sih kerasa Cuma ya gimana ya kurang nendang aja rasanya Nah gimana dengan fitur ENC-nya Untuk mengetesan di dalam ruangan sambil dengerin lagu dengan volume 40-50% sih Saya bilang ENC-nya ini sangat bagus Suara kipas, suara AC, suara PC, bahkan sampai suara hujan pun bisa diredam dengan baik Bahkan saya sampai nggak tahu waktu hujan itu ada petir Karena nggak denger ya Cuma ngerasain getar-getarnya aja gitu Saya kira juga itu getaran dari notif HP Ternyata itu getaran petir Ini cocok sih emang buat kalian yang introvert nih Duduk di pojuan kamar sambil dengerin lagunya Last Child itu Major Willis saat ini Nah untuk di luar ruangan sih mode ANC-nya ini nggak terlalu efektif menurut saya Masih kedengeran tuh suara kendaraan yang lewat Buat kalian yang hobi olahraga atau nge-gym Mode open ear atau transparansinya ini sangat berguna sekali ya Ya walaupun suara yang masuk dari luar itu terdengar sedikit seperti suara robot Tapi ya masih oke lah Masih bisa diterima dan nggak mengganggu suara dari earphone-nya Dipakai buat nonton film juga enak banget Nggak kerasa delay-nya Kalau dipakai main game sih baru kerasa ya delay-nya Ya wajar lah menurut saya Karena TOS ini nggak ada embel-embel gaming-nya Jadi bisa saya simpulkan Kalau ANC-nya ini emang bener-bener berfungsi Bukan cuma gimmick aja Overall untuk hasil suara serta video ANC-nya ini saya bilang bagus Nah untuk hasil suara mic dan test delay-nya bisa kalian lihat berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Cek 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 Oke ini adalah hasil rekaman suara menggunakan mikrofon dari TWS JT-T5 Kalau saya dengar sih suaranya jernih ya Cuman ya jadi kayak suara robot gitu jadinya Mungkin agak terlalu over juga proses noise cancellation-nya Buat mic telponnya tentunya ya Gimana kalau menurut kalian silahkan komen di bawah Untuk touch control-nya juga mudah ya Untuk kontrol musik Tab 1 kali di earbuds kiri atau kanan untuk play atau pause Tab 3 kali di earbuds kanan untuk next Sebaliknya tab 3 kali di earbuds kiri untuk rewind Tab 2 kali untuk mengaktifkan Google Assistant Lalu tahan lama untuk mematikan buds-nya Sayang sekali sih TWS ini belum mendukung touch control untuk menaikkan atau menurunkan volume Jadi ya mau nggak mau kalian harus pegang handphone buat naik atau turunin volumenya Agak kurang praktis aja ya Lalu untuk kontrol telepon Tab 1 kali di earbuds kiri atau kanan untuk angkat telepon Kemudian tahan selama 2 detik untuk menghear atau merejek telepon Nah untuk ganti mode ANC-nya Kalian tinggal tekan dan tahan aja selama 3 detik di bat kanan atau kiri Nanti akan ada notifikasi suara seperti ini Secara default ketika TWS dikeluarkan dari case-nya itu berada pada mode normal Apabila sebelum dimasukkan ke dalam case kamu masih dalam mode ANC Nanti otomatis akan kembali lagi ke mode normal Oke kita masuk ke kesimpulan Dengan harga 600 ribuan kalian udah bisa dapetin TWS yang suaranya bagus dan udah ada fitur ANC-nya Ya walaupun kekurangannya di touch control volumenya aja sih Tapi saya rasa masih bisa menutupi kelebihan-kelebihan lainnya Oh iya ada juga garansi resminya loh selama 2 tahun Dan selama masa garansi itu kalian bisa bebas klaim garansi Tukar sepuasnya apabila unit yang kalian terima itu rusak Kalau kalian mau beli linknya ada di deskripsi di bawah Mumpung masih promo tuh 600 ribuan Segitu aja untuk review TWS JT T5 ini Like videonya jika kalian suka Share ke teman kalian yang membutuhkan Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan video-video selanjutnya Review Gawai out